Oke, jumpa lagi di channel DM Seperti biasa tentang pembahasan gotek sebelumnya Kemarin demo Belum ada pembahasan Belum ada kabarnya sama sekali Tentang keputusan demo Pas hari selasa kemarin Tanggal 4 Agustus tahun 2020 Kemarin demonya di kantor CPT Pelunia Dan kantor CPT Tapi lain cerita dulu itu Saya mendengar dan menonton sebuah video Bahwa gotek sebagian tutup di rantau perapat Atau labuan batu Apa benar perusahaan gotek tutup di labuan batu? Apakah karena pengaruh apa ya? Apakah karena pengaruh saingan? Akhir-akhir ini memang banyak saingan dari gojek Selain grab yang ada maxin Ada apa lagi? Okjek Dan ada satu lagi Yang kedua mungkin Apa karena pengaruh ongkos terlalu mahal Jadi pengunjung Gak mau lagi memesan gojek Jadi Saya bingung menjadinya ya kan Oke lihat video ini Saya bingung menjadinya ya kan Sampai jumpa di lain hari Untuk kita bertemu lagi Ku relakan dirimu pergi Meskipun Ku tak siap untuk merindu Ku tak siap tanpa dirimu Ku harap terbaik untukmu Ku harap terbaik untukmu Apa yang ada yang berada 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 yang ber Hey, sampai jumpa di lain hari Untuk kita bertemu lagi Kuremahkan dirimu berani Meskipun ku tak siap untuk merintu Ku tak siap tanpa dirimu Ku harap terbaikku sungguh Ku tak siap Ku tak siap Terima kasih.